Hai semuanya, bikin dua resep kamilan enak dan segar banget. Resep satu, esarang burung agar-agar. Selain enak, cara membuatnya terbilang sangat mudah. Resep dua, bubur sagu mutiara kolang kaling. Enak banget dan legit. Yuk ikuti cara membuatnya. Satu sendok makan biji selasi, rendam dengan air panas, biarkan hingga mengembang, kemudian ditiriskan. Satu bungkus agar-agar polos. Tambahkan empat sendok makan gula pasir. Diaduk rata agar tidak bergumpal ketika dimasak. Tambahkan 500 ml air. Masak hingga mendidih. Matikan api kemudian diangkat. Tuang ke wadah tahan panas. Biarkan hingga dingin dan keras. Setelah keras, keluarkan dari wadah. Parut agar-agar menggunakan parutan kiju. Terima kasih telah menonton! Satu kalang buah longan atau buah lengkeng kalengan. Es batu serut secukupnya. Masukkan parutan agar-agar. Masukkan biji selasi. Masukkan satu kalang buah longan. Satu gelas nata dekoko. Tambahkan satu tutup botol sirup leci. Untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dinginkan di kulkas selalu sajikan. Sajikan enak, segar banget. Cocok banget buat acara kumpul dan ide jualan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di share. Terima kasih. Bubur sagu mutiara kolang kali. Seperti cara membuatnya. 150 gram buah nangka. Potong-potong dan iris memanjang. 150 gram kolang kaling yang sudah direbus. Potong menjadi beberapa bagian. 65 ml santan instan. 150 ml air. Seperempat sendok teh garam. Satu lembar daun pandan. Masak hingga mendidih. Matikan api, lalu diangkat dam sisikan. Selanjutnya rebus satu liter air. Satu lembar daun pandan, boleh diskip. Masak hingga mendidih. Masukkan 100 gram sagu mutiara. Masak sekitar 10 menit atau masak sesuai petunjuk dikemasan. Matikan api, jangan buka tutup panci. Diamkan selama 30 menit, kemudian ditiriskan. 150 gram gula merah. 2 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh garam. Satu lembar daun pandan. 500 ml air. Masak hingga gula larut. Jika banyak hampas dari gula merah, boleh diangkat dulu dan disaring. Masukkan kolang kaling. Masukkan buah nangkah. Masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan. Didihkan sebentar, lalu matikan api. Segera sajikan bubur sagu mutiara. Jika tidak segera disajikan, sebaiknya kuah dan sagu mutiara dipisah. Sajikan dengan dapur sagu mutiara. Sajikan dengan santan kental secukupnya. Enak. Siger banget guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.